Ayo berkurban tanpa batas. Global Kurban dari ACTI. Ini adalah warga Muslim Mualaf Jawa Marah, Desa Kabuhapang, Kecamatan Lewa, Sumba Timur, NTT. Berjarak 65 km dari kota Wai Ngapu membuat wilayah ini sulit untuk dijangkau. Terlebih lagi, akses jalannya juga masih tanah berlumpur. Jika turun hujan, jalan ini tergenang air dan licin. Itu sangat membutuhkan pelayanan dari kota Wai Ngapu untuk mengajak anak-anak kami dalam kota Wai Ngapu di kanak-anak kami. Tapi kami juga merasa bersyukur sekali. Karena dari penyuluh-penyuluh agama di Kecamatan Lewa, mereka bergilir untuk mengajak anak-anak kami walaupun kami pakai rumah pribadi. Sebanyak 77 kepala keluarga berstatus Muslim di desa ini namun masih minim fasilitas umum seperti sarana ibadah dan sarana penonjang keagamaan lainnya. Mereka ini semua adalah mu'alaf. Jadi, mereka menyerahkan sebilang tanah untuk pembangunan musalah. Jadi, musalah ini yang akan dibangun dalam waktu dekat ini. Para keluarga mu'alaf di wilayah ini sudah ada sejak tahun 1980-an dan terus bertambah. Namun, kini warga yang belajar agama belum memiliki musalah untuk ibadah berjamaah. Ro'uf, salah satu warga mu'alaf Jawa Marah bertekad membangun musalah untuk warga di kampung ini. Di atas lahan yang diperledar hibah, salah seorang warga kampung. Mari kita sama-sama menyeluruhkan kedermawanan kita untuk warga Jawa Marah membangun sarana ibadah untuk kemajuan umat Muslim di wilayah terluar Indonesia. Dari Sumba Timur, NTT Adi Marero melaporkan.